Kita bersyukur kepada Allah SWT dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Dan Alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah keimanan dan ilmu kita. Rasul SAW, beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali dalam satu hal. Kalau kita minta tambahan rizki mungkin sudah punya rumah, minta tambahan rumah, sudah punya satu toko, doanya kepingin, toko-nya tambah. Rasul SAW diperintahkan untuk minta satu tambahan. Dan satu tambahan itu adalah Al-ilmu adalah ilmu. Allah mengatakan Wakul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabku, tambahkan kepada aku ilmu. Karena memang dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang bapit. Dengan ilmu kita dapat membedakan antara racun dan madu. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana amalan yang pahalanya sepuluh dan mana yang pahalanya seratus. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi beliau berdoa. Habis subuh, beliau memohon kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan qayyiban wa amalan mutaqabbala subhanallah. Coba kita perhatikan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau minta adalah ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Bukan sembarang ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi ilmunya mayan fa'a. Gak ada fa'edahnya. Ada orang tambah ilmu tambah jauh dari Allah SWT. Ada orang banyak ilmunya, banyak buku yang dibaca. Tapi ternyata tidak ada pengaruh pada diri dan keluarganya. Maka yang Rasul minta adalah ilman nafi'an. Setelah dapat ilmu, apa yang diminta Rasul SAW? Wa rizqan qayyiban. Karena kita hidup di dunia. Kita tidak hidup di akhirat. Yang namanya hidup itu butuh kos, butuh biaya. Ya kita butuh makan buat kita. Kita butuh makan buat keluarga kita. Rasul pun butuh itu. Maka Rasul minta kepada Allah SWT. Setelah memohon ilmu. Yang dapat memimbingnya kepada jalan yang hak. Rasul meminta rizqan. Tapi tidak sembarang rizqan. Orang banyak dapat rizqan. Duitnya numpuk. Rasul tidak minta itu. Rasul minta to'yiban. Yang to'yib. Yang halal. Yang baik. Dan itu yang seharusnya kita pinta. Kita harus sering-sering mempelajari bagaimana Nabi berdoa. Saya ingat pernah dapat teman. Dia dikasih tahu sebuah amalan. Kata dia. Amalan ini mujarab. Kenapa kata dia. Dia katakan kalau saya baca doa ini. Banyak rizqan saya kata dia. Tapi masalahnya satu. Cepat habis rizqan. Waduh. Coba. Saya mau tahu amalan itu. Akhirnya dia mengatakan doanya itu. Katanya. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an kathiran min ghairi ka'abin wala nasab. Kata dia. Ya Allah aku memohon kepadamu rizqan yang banyak. Yang luas. Yang gak perlu capek. Gak perlu lah. Subhanallah. Tapi sayangnya itu. Dapet. Habis. Dapet. Habis. Kenapa? Karena dia lupa minta toyib tadi. Yang toyib itu berkah. Sedikit mungkin kita dapat. Tapi karena baik. Karena halal. Cukup buat keluarga kita. Maka kita kalau memohon ingat. Kita lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. mohon. Toyiban yang Rasul minta. Bukan hanya sekedar rizqan. Dan yang ketiga. Subhanallah sudah dapat ilmu. Dapat rizqan. Apa yang harus dipinta? Rasul memohon kepada Allah. Wa amalan mutaqabbalah. Dan ini. Amal yang diterima. Amal yang diterima adalah buah dari ilmu kita. Orang yang dapat ilmu tapi gak diamalkan. Gak ada faedahnya buat dia. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah dalam doa ini. Supaya kita dibantu bisa beramal. Kita dengar Ustaz ceramah. Baca buku. Dapat ilmu. Kadangkala berat untuk mengamalkan. Ya Allah gimana ngamalkannya? Ustaz jelaskan tentang sholatul lail. Tentang sholat tahajud dan kemuliaannya. Menjelaskan tentang sholat duha. Dan itu dalam hadis-hadis yang sahih Rasul menjelaskan. Sekarang gimana ngamalkan sholat duha ini? Ya kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dapat membantu kita cuma Allah. Maka cobalah setiap hari kita mengamalkan doa ini pagi dan suri. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalah. Ada satu ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Tentang sebuah surat yang paling agung. Yang paling mulia yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim terdiri dari berapa surat? Bapak-bapak biar tidak ngantuk. Berapa? 114 surat. Yang paling mulia di antara 114 surat ini adalah suratul Fatiha. Surat Al-Fatiha. Dia yang disebut Al-Kafiyah. Dia yang disebut yang mencukupi. Orang sholat. Allahu Akbar. Dia baca Al-Baqarah sampai Anas. Terus ruku. Sah sholatnya. Bayangkan yang dibaca itu 113 surat. Baca Alif Lamim. Sampai sebelum subuh dia baca. Ula'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khannas. Alladhi yiwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wal nas. Sah gak suratnya? Baca 113 surat jamaah. Kenapa? Karena ini satu surat yang disebut Al-Kafiyah. Yang disebut mencukupi. Itu gak dibaca. La sholatah liman lam yakro' bi-fatihah til kitab. Gak asah sholatnya. Orang yang gak baca Al-Fatiha. Ada apa dengan surat Al-Fatiha ini? Al-Fatiha juga disebut As-Syafiyah. Yang dapat menyembuhkan. Bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud. Dia meruqyah. Itu pemimpin satu suku yang disengat ular atau kalah jinting. Diruqyah dengan Al-Fatiha sembuh. Dan kita kalau dengar satu keutamaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan. Anak kita sakit. Kakitnya sakit. Ya Allah. Bacain Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh. Anak yang sakit ribut. Mau ke dokter dulu. Iya ke dokter. Tapi yang kita bisa lakukan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan Al-Fatiha itu. Dan itu surat yang paling utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadith Bukhari Muslim. Coba kita lihat. Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu. Dia meriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Allah Ta'ala. Nabi mengatakan. Allah berfirman. Dalam hadith riwayat Muslim. Hadith ini disebut hadith. Hadith yang diruwayatkan dari Nabi. Nabi meruwayatkan dari Allah. Disebut hadith. Kutsi. Allah berfirman. Kata Rasul. Kata Allah. Aku bagi solat ini. Antara aku dan hambaku. Dua bagian. Yang dimaksud dengan solat ini adalah surat Al-Fatiha itu. Fa'idha qala abdi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah berkata. Hamidani abdi. Hambaku. Memuji ku. Kata Allah. Iya. Wa'idha qala. Ar-Rahmanirrahim. Apabila hambaku mengatakan. Ar-Rahmanirrahim. Allah mengatakan. Athna alaiya abdi. Hambaku memuji aku. Dia sebut. Nama-namaku. Wa'idha qala. Iya. Apa? Iyakan na'bud. Maliki yaumid din. Biar dia ngantuk lah. Ini ngantuk semuanya ini. Wa'idha qala. Maliki yaumid din. Apabila hambaku mengatakan. Maliki yaumid din. Pemiliknya hari pembalasan. Rajanya hari pembalasan. Allah mengatakan. Madjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Dia memuji. Memuja dan mengagungkanku. Wa'idha qal. Iyaka na'bud. Wa'iyaka nasta'in. Hada baini wa baini abdi. Wali abdi masa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Di sini bagiannya. Tiga ayat pertama. Itu adalah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang isinya pujian, pujaan dan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu permohoman hamba. Hamba mengatakan. Iyaka na'bud. Wa'iyaka nasta'in. Hada baini wa baini abdi. Ini separuhnya punya hambaku. Separuhnya punya aku. Kepadamu kita. Beribadah. Ingat. Setiap sholat kita itu. Berdialog dengan Allah. Kita mengatakan. Iyaka na'bud ya Allah. Kepadamu ya Allah. Bukan kepada yang lainnya kami beribadah. Wa'iyaka na'sta'in. Dan separuhnya ia kan'asta'in. Kami mohon. Ampunan hanya kepadamu. Kepadamu kami hanya memohon pertolongan. Dan bantuan. Kemudian. Ihdi nasiratul mustaqim. Ini yang milik kita. Ya Allah tunjukkan kepada kami. Jalan yang lurus. Ya jalan yang lurus ini salah satunya dengan belajar. Dengan kita mengetahui. Apalagi sekarang di Indonesia munculnya aliran-aliran yang gak bener-bener. Ada di Jakarta yang ngaku. Nabi. Siapa namanya? Ahmad Musadik. Ada Lia Eden. Ada banyak sekali. Kita memohon kepada Allah. Ihdi nasiratul mustaqim. Supaya kita tetap berada di atas hidayah Allah. Di atas agama Allah ini. Sampai kita mati. Karena kita gak tahu. Bagaimana tadkala malakul maut. Tadkala malaikat pencabut nyawa itu datang mencabut nyawa kita. Apakah tadkala itu kita masih dapat mengatakan. La ilaha illallah. Gak tahu kita. Maka seorang mu'min tetap dalam doanya. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdi nasiratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Ya jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat Allah. Ghairil maghubi alaihim walabdali. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah? Yang dimurkai Allah adalah? Orang yang mengetahui kebenaran. Kemudian dia tidak mengamalkannya. Dan dalam ayat ini para ulama sebagai menafsirkan adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu dengan kebenaran. Dia tahu dengan akan keluarnya seorang nabi dari kota Mekah. Dan tempat hijrahnya kota Medina. Mereka tahu. Tapi mereka tidak beriman. Dan kita juga memohon kepada Allah. Ditunjukkan jalan yang lurus. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang tersesat itu yang gak tahu. Gak punya ilmu yang dia pikirnya benar. Jadi dia jalan terus. Maka ingat. Usahakan kita. Dari surat Al-Fatihah ini. Kita menghayatinya. Tadkala kita sholat. Tadkala kita mengatakan. Iya kan abud. Ternyata kita bisa langsung minta sama Allah. Siapapun orangnya. Apapun kedudukannya. Bagaimana pangkatnya. Kalau dia mau ada perlu sama Allah. Dia bisa mengatakan. Ya Allah. Dia bisa ambil utuh. Dia bisa menghadap ke Qiblat. Mengatakan. Iya kan abud. Wa iya kan asna'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gak kepada siapa-siapa. Dan insya Allah segala problematika yang kita hadapi. Akan selesai. Rasul kalau ada masalah kemana? Kemana Rasul SAW? Aisyah menyatakan. Iza haza bahu amrun. Laji'a ila sholat. Gak lari ke rumah temannya. Gak lari ke rumah. Ya mungkin orang-orang yang berbangkat. Dia laji'a ila sholat. Dia berangkat mengadukan permasalahannya. Kepada pencipta langit dan bumi. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kalau dia akan menyelesaikan masalah hamba. Hanya berucap. Kun fayakun. Maka seharusnya tak kalah problematika. Menghadang jalan kita. Di keluarga kita. Di kerjaan kita. Laji'a ila sholat sholat. Adukan sama Allah. Apa yang akan kita adukan? Dan Allah itu tidak pernah bosan diadui. Kalau punya sohib. Sekarang aduh. Sama Ustadz lah. Ustadz kata dia. Nah ini kayak gini, gini. Punya masalah. Ya didengerin sama Ustadz. Tapi Ustadz gak punya apa-apa. Besok datang lagi. Besok Lusa datang lagi. Ustadz yang lihat. Oh itu kok mau datang. Itu kunci aja pintunya. Sudah capek dengerin. Tapi Allah jala-jala lu. Tidak pernah bosan mendengar rintihan hambanya. Bahkan Allah suka kepada orang-orang yang suka merintih kepadanya. Allah mengatakan. Udu'uni. Astajib laku. Minta sama aku. Kata Allah. Aku jawab kali ya. Maka ingat. Dalam surat Al-Fatihah ini mengandung banyak sekali faedah. Kita sudah bertahun-tahun membacanya. Tapi kita teruslah diulang. Dibaca tafsirnya. Dimaknai. Dihayati. InsyaAllah. Allah jala-jala lu. Akan menerima solat kita. Karena kata Rasul S.A.W. dalam hadith ruwayat Tabrani. wa hassanahu shaykh al-bani. Rasul mengatakan. Inna rajula. La yusalli solata. Sitina. Sana. Ulam tukban lahum solat. Ada orang yang solat selama 60 tahun. Tapi solatnya gak ada yang diterima. La ilaha illallah. Kita harus takut. Seorang mu'min itu sebagaimana kata. Hassan al-basri. Bain al-ihsan. Wa makhafa. Dia berbuat baik. Sudah sama Allah. Tapi dia takut gak diterima. Dan itulah seorang mu'min. Ada pun orang munafik. Mengumpulkan antara isa'ah. Wa aman. Dia merasa aman. Gampang. Sudah saya sudah solat. Subhanallah. Kita takut solat kita gak diterima. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis Tabrani tadi itu. Solat 60 tahun. Ruku, sujud, wudu. Allah Akbar. Ada apa sama orang ini? Rasul mengatakan. Yutimu ruku'ahu. Wala yutimu sujudahu. Ruku'nya sempurna. Sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna. Ruku'nya gak sempurna. Jadi solat yang belum benar. Maka mudah-mudahan. Kita dikasih ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Keluar dari sini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan pulang sampai rumah. Mudah-mudahan dapat rizki. Yang tayyib. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha ila antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.